Pada saat saya sedang menghadapi tentera Romawi mau membebaskan Palestine, jiwa kami sempat goncang karena ketakutan awalnya. Karena tentera Romawi terdiri dari 120 ribu orang, dan semuanya di depan mereka didampingi oleh para pastor yang membawa salib dari emas. Dan mereka memukul pedang mereka di perisai mereka, sehingga keluar suara yang sangat mengetarkan hati. Tetapi ada satu orang sahabat dan tidak disebut namanya dalam riwayat ini. Dia berkata kepada Abu Ubaidah yang memimpjen perang pada saat itu. Wahai Abu Ubaidah, saya ini sudah tidak sabar mahu mati syahid dan mahu maju sekarang, dan saya yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa ada pesan buat Rasulullah kalau Allah pertemukan saya, kata Ubaidah salam, buat Rasulullah dan sampaikan kami akan memperjuangkan agamanya. Orang itu maju menyerang sendirian sampai terbunuh. Kata Said bin Zaid, semenjak itu saya berpikir, benar kita harus penuh keyakinan. Yang sedang kita lakukan adalah janji Allah. Tidak mungkin orang mati syahid itu mati dan mereka gembira di sisi Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.